Lembah Selaksa Bunga Jilid 31 Para penonton ada yang menjerit-jerit ketika melihat Koansak dengan golok telanjang kini menerjang dan menyerang gadis itu membabi buta. Gadis itu mencoba untuk berlomcatan ke kanan-kiri mengelak dari sambaran golok, akan tetapi tiba-tiba kaki kiri Koansak menendang, mengenai pahanya dan gadis itu pun terpelanting. Bagaikan binatang buas, Koansak yang marah dan malu karena tadi dirobohkan gadis itu, mengejar dengan loncatan dan mengayun goloknya ke atas untuk dibacokan ke arah gadis itu. Gadis itu sudah terjatuh miring dan agaknya ia tidak akan mampu menghindarkan dirinya dari bacokan, akan tetapi ia sama sekali tidak tampak takut, bahkan memandang kepada penyerangnya dengan mat mencorong penuh kemarahan. Golok di tangan Koansak terayun turun dan Des tubuh Koansak terpental dan dia terbanting jatuh di atas tanah. Dia hanya merasa dirinya disambar halilintar sehingga tidak dapat melihat jelas bahwa sesungguhnya tadi ada seorang pemuda gagah perkasa melompat dan menendangnya sambil melompat. Pemuda itu bukan lain adalah Chang Hang Bu. Pemuda yang kebetulan sedang lewat di situ dan melihat rame-rame itu lalu datang menonton dan melihat Koansak hendak menyerang seorang gadis dengan goloknya, dia menjadi marah dan sekali terjang, tubuh Koansak terlempar. Pada saat itu, muncul dua orang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun. Mereka ini adalah kakak-kakak seperguruan dari Koansak. Mereka bertiga pada hari itu memasuki kota raja untuk pelesir dan bersenang-senang. Karena mereka adalah tiga orang seperguruan yang biasa memaksakan kehendak melakukan kekerasan dan merasa diri mereka jagoan, maka tadi melihat gadis manis itu, Koansak menjadi iseng dan ingin memamerkan kepandainya, juga ingin mempermainkannya karena dia termasuk seorang laki-laki hidung belang yang suka mempermainkan wanita. Kini, melihat adik seperguruan mereka ditendang seorang pemuda, dua orang kakak seperguruan Koansak menjadi marah dan mereka sudah melompat memasuki kalangan sambil mencabut golok masing-masing. Keparat, jangan main keroyokan bentak orang yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya pucat seperti berpenyakitan. Akan tetapi orang kedua, yang bertubuh pendek gemuk dan matanya sipit sekali seperti terpejam, sudah menyerang Chiang Hang Bu dengan goloknya. Permainan golok si pendek gendut itu ternyata cepat dan kuat sekali, jauh lebih cepat dibandingkan gerakan Koansak. Akan tetapi dengan mudah saja Hang Bu mengelak. Sementara itu, si tinggi kurus muka pucat juga sudah menggerakan goloknya hendak mengeroyok. Akan tetapi Lian Hang sudah melompat ke dalam lapangan itu dan membentak. Jahanam-jahanam busuk dari mana berani mengacau di sini melihat wanita yang cantik jelita muncul di depannya, si tinggi kurus menyeringai. Ah, kalau harus melukaimu, aku tidak tega, nona manis. Minggirlah jangan sampai goloku melukai kulitmu yang lembut dan mulus Lian Hang marah sekali. Keparat busuk dan ia pun sudah menerjang dengan tamparan tangan kirinya yang mendatangkan angin dasyat sehingga si tinggi kurus terkejut bukan main dan melompat ke belakang. Kini Koansak yang melihat kedua suhengnya maju, mendapat hati dan dia pun sudah bangkit berdiri lalu melangkah lebar menghampiri gadis pemain silap tadi dengan golok masih di tangan. Akan, tetapi tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu HW Etian Moli N.I.O. Siang Lan sudah berada di depannya. Koansak yang matuk keranjang sampai bengong melihat gadis yang cantik ini berdiri di depannya. Manusia busuk, mampuslahkah Siang Lan berseru, tubuhnya berputar dan kaki kirinya mencuat dalam tendangan berputar. Siut, dus tubuh Koansak terkena tendangan tepat di dadanya sehingga tubuhnya terlempar dan dia jatuh terbanting dengan keras. Sebelum dia dapat merangkak bangun, sekali tubuh Siang Lan melayang ia sudah tiba di depan laki-laki muka bupeng itu dan kembali kakinya menendang. Kini yang menjadi sasaran adalah pergelangan tangan kanan Koansak yang memegang golok. Wut, krek tulang pergelangan tangan itu patah-patah dan goloknya terlempar jauh. Aduh Koansak menjeret dan memegangi pergelangan tangan kanan dengan tangan kirinya. Sementara itu, pertandingan antara si tinggi kurus melawan Lian Hang juga berat sebelah. Baru tiga kali membacok dan selalu luput, tangan kiri Lian Hang menampar dan tepat mengenai pipi kanan si tinggi kurus. Wut, krek tulang rahang pipi kanan si tinggi kurus patah-patah dan tendangan kedua membuat goloknya terlempar. Si tinggi kurus menjerit kesakitan dan terpelanting keras, memegangi rahangnya yang pecah-pecah berdarah. Demikian pula, si gendut pendek bukan lawan Hang Bu. Baru dua gebrakan saja dia pun sudah roboh tertendang dan goloknya juga terpental jauh. Si tinggi kurus yang mencoba bangun, kembali harus terbanting oleh tendangan susulan Lian Hang. Demikian pula si pendek gendut dijadikan bola ditendang kesana-sini oleh Hang Bu sehingga dia berkau-kau kesakitan. Pada saat itu, banyak orang mengenal tiga orang muda perkasa ini. Melihat Siang Lan, ada yang berteriak. Ah, ia adalah Hwe Etian Moli. Mampuslah orang-orang jahat ini mendengar disebutnya nama Hwe Etian Moli, Ko An Sa dan dua orang suhengnya terkejut setengah mampus. Nyali mereka terbang dan mereka bertiga segera menjatuhkan diri berlutut menghadapi tiga orang itu, menyembah-nyembah dan membenturkan dahi mereka ke atas tanah berulang-ulang seperti tiga ekor ayam sedang makan beras. Ampunkan hamba, ampunkan hamba, ampunkan hamba, berulang-ulang mereka bergumam dan tentu saja suara si tinggi kurus muka pucat itu tidak karuan karena rahangnya yang pecah-pecah membuat dia tidak dapat mengeluarkan suara dengan jelas. Si pendek gendut saking takutnya mengeluarkan suara seperti seekor babi gendut disembelih dan yang lucu dan mengherankan adalah Ko An Sa sendiri. Orang tinggi besar berwajah menyeramkan ini saking takutnya kini menangis, menguguk seperti anak kecil dan melihat betapa di bawah tubuh mereka basah, sukar diketahui siapa di antara mereka yang mengompol saking takutnya. Mungkin ketiganya. Para penonton melihat betapa jauh bedanya sikap tiga orang ini dengan sikap gadis manis tadi. Dalam keadaan terancam maut, gadis tadi bersikap gagah perkasa dan sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman maut sedangkan tiga orang yang sombong dan tampak gagah ini begitu terancam maut menjadi ketakutan seperti orang-orang yang berjiwa pengecut. Kini Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan telah dapat mengenal gadis manis itu. Melihat kakek itu dan gadis ini, ia tidak ragu lagi bahwa gadis itu adalah Siow Kim gadis yang pernah ditolongnya dari tangan hartawan Siong Tak yang hendak memaksa gadis itu menjadi pemainannya. Ia berhasil membunuh Siong Tak dan menghajar para jagoannya, membebaskan Siow Kim dan kakeknya itu yang bernama Lem Bun, seorang petani dari Dusun Kang Leng. Siang Lan masih sangsi karena setahunya, tiga empat tahun yang lalu Siow Kim adalah gadis remaja yang lemah dan tidak pandai silat. Sekarang, walaupun ilmu silatnya belum matang, namun jelas ia memiliki dasar ilmu silat aliran Kun Lun Pai. Mengingat akan nasib Siow Kim dan melihat kegagahannya, hati Siang Lan menjadi panas sekali kepada tiga orang laki-laki jahat itu. Dia ambilnya golok mereka yang tergeletak di atas tanah, lalu ia berseru. Sebetulnya tiga orang jahat namacam kalian tidak berhak hidup di dunia ini karena hanya akan menimbulkan kekacauan dan kejahatan. Akan tetapi aku, HW Etian Moli tak pernah memberi ampun kepada jahanam laki-laki yang memandang rendah wanita tanpa memberi hukuman yang setimpal. Setelah berkata demikian, golok di tangannya berkelebat tiga kali bagaikan halilintar menyambar dan tiga orang penjahat itu menjerit kesakitan, bukit hidung mereka terbabat buntung dan darah munkrat membasai muka mereka. Nah, pergilah kalian anjing-anjing keparat. Kalau aku melihat muka kalian muncul di kota raja lagi, kepalamu yang akan kubuntungi setelah berkata demikian, kaki Siang Lan menendang tiga kali dan tubuh mereka terpental dan jatuh bergulingan. Sambil menangis kesakitan tiga orang itu lalu terhuyung-huyung setengah merangkak, melarikan diri dari tempat itu. Para penonton merasa senang akan tetapi juga merasa ngeri sehingga satu demi satu mereka membubarkan diri meninggalkan tempat itu. Ketika Siang Lan memandang dan mencari gadis tadi, ternyata gadis itu bersama kakeknya kini sedang berlutut di depan kakit Siang Hang Bu. Agaknya gadis itu menangis dan terdengar suaranya yang penuh keharuan. Kalau tidak ada Tai Hiap yang menolong saya dan Kong Kong, kami berdua tentu telah lewas di tangan orang-orang jahat itu. Kami berhutang budi dan nyawa kepada Tai Hiap, dan kami bersedia mengorbankan jiwa raga kami untuk membalas kebaikan Tai Hiap. Kalau kami tidak mampu membalasnya, kami akan bersembah yang setiap hari mohon kepada Tian, Tuhan, Agar dia yang membalas budi kebaikan Tai Hiap kepada kami, melihat gadis itu dan kakeknya berlutut di depan kakinya, Hang Bu menjadi serba salah. Untuk membangunkan gadis itu, dia harus menyentuhnya dan hal ini dia tidak mau melakukannya karena tentu dianggap kurang sopan. Kalau tidak dibangunkan, dia merasa rikuh sekali dua orang kakek dan cucu itu berlutut seperti itu di depan kakinya. Nona dan engkau, kakek yang baik, bangkitlah dan jangan berlutut seperti ini katanya, akan tetapi gadis itu tidak mau bangkit dan kakeknya pun agaknya hanya ikut-ikutan tidak mau bangkit berdiri. Melihat Xiang Lan dan Lian Hang memandang ke arah mereka, Hang Bu lalu berseru kepada Xiang Lan. Lan Moi, tolonglah, bangkitkan mereka. Xiang Lan menghampiri dua orang yang masih berlutut itu sedangkan Hang Bu sudah mundur menjauhkan diri sehingga mereka tidak lagi berlutut di depan kakinya. Xiao Kim, engkau kah ini? Dan bukankah ini kakek Lim Bun yang dulu tinggal di Cheng Leng gadis itu memang Xiao Kim adanya dan kakeknya adalah kakek Lim Bun. Tiga-empat tahun yang lalu ketika dalam keadaan miskin, terpaksa untuk mengobati cucunya kakek Lim Bun menggadaikan cucunya, Xiao Kim, kepada hartawan Xiang Tat, hampir saja Xiao Kim menjadi korban kejahatan Xiang Tat yang macuk keranjang dan hampir kakek Lim Bun bun bunuh diri. HW Etian Moli NIO Xiang Lan menolong mereka, bahkan membunuh hartawan Xiang Tat dan menghancurkan rumah tangga gadai, menghajar para anak buah pegadaian itu. Ketika Xiao Kim memandang dan melihat Xiang Lan, segera ia teringat maka ia pun menurut kaki Xiang Lan sambil menangis. Juga kakek Lim mengenal Xiang Lan. Ah, kiranya engkau juga yang menolong kami, lihiap katanya. Xiang Lan menarik bangun Xiao Kim dan memandangi gadis itu dengan kagum. Gadis remaja dahulu itu kini telah dewasa dan cukup cantik manis dan gagah. Bagaimana kalian dapat berada di kota raja dan mengapa kalian tadi mencari sumbangan ayah, lihiap? Panjang ceritanya, kata Xiao Kim. Encilan, tidak baik bicara di sini. Mari kita ajak adik ini dan kakeknya ke rumah dan kita bicara di sana. Kakak Xiang Hang Bu, karena sudah saling bertemu di sini secara kebetulan, mari engkau ikut dengan kami. Ajakan Lian Hang ini diterima senang oleh Hang Bu karena memang tadinya Hang Bu bermaksud pergi mengunjungi Xiang Lan, gadis yang telah memikat hatinya. Setelah tiba di rumah pangeran Sim Liu Kong, mereka disambut oleh Sim Pek Kun dan mereka semua mengajak Xiao Kim dan kakeknya ke dalam ruangan tamu. Lian Hang menceritakan dengan singkat kepada suaminya tentang Xiao Kim dan kakeknya. Kemudian tiba giliran Xiang Lan untuk bercerita kepada mereka tentang Xiao Kim dan Ling Bun yang ditolongnya sekitar 3 tahun lebih yang lalu di Kang Leng. Setelah itu, Xiang Lan memegang tangan Xiao Kim dan bertanya, Nah, sekarang tiba giliranmu, Xiao Kim. Ceritakan keadaan dirimu sejak kita saling berpisah. Bagaimana engkau kini dapat menjadi murid Gun Lun Pai dan bagaimana pula engkau sampai tiba di kota raja, Xiao Kim lalu menceritakan riwayatnya. Setelah dulu ditolong Xiang Lan, gadis remaja itu masih mengalami banyak kesengsaraan lagi. Ibunya dan tiga orang adiknya mati satu demi satu karena wabah penyakit yang mengamuk. Kakek Ling Bun terpaksa membawa cucunya yang tinggal seorang itu pergi meninggalkan dusun Kang Leng yang diserang wabah. Akan tetapi di tengah perjalanan yang sengsara itu, tiba-tiba kakek Ling Bun jatuh sakit pula. Agaknya wabah itu telah menular kepadanya juga. Mujur baginya, dalam keadaan setengah mati di lereng sebuah bukit, mereka berdua bertemu dengan seorang pertapa miskin sederhana yang dapat mengobati kakek Ling Bun sampai sembuh. Mendengar riwayat Xiao Kim yang penuh kesengsaraan, pertapa itu lalu mengijankan Xiao Kim dan kakeknya tinggal di bukit tempat dia bertapa, hidup sederhana dan Xiao Kim lalu dilatih ilmu silat olehnya. Akan tetapi sungguh nasib kami amatlah buruknya, nih hiap, kata Xiao Kim dan tiba-tiba gadis itu menangis. Ling Bun juga menundukkan mukanya yang telah keriputan dan menghela nafas berulang-ulang. Nanti dulu, nona tiba-tiba simtekun berkata, siapakah pertapa yang melatih silat kepadamu itu? Apakah dia seorang tokoh Kun Lun Pai? Dia tadi sudah mendengar dari istrinya bahwa Xiao Kim tadi memperlihatkan ilmu silat Kun Lun Pai? Xiao Kim menyusut air matanya. Nama suhu hanya saya ketahui julukannya saja karena beliau tidak pernah menceritakan nama aslinya. Julukannya Kim Gan Leong, tentu saja Tek Kun, Lian Hong, dan Xiang Lan terkejut sekali mendengar ini. Ah, kiranya gurumu itu adalah suhu Kim Gan Leong seru Tek Kun, dan di mana beliau sekarang Xiao Kim menangis lagi. Itulah, nasib kami sungguh selalu buruk. Setelah hidup tenang dan tenteram bersama suhu, walaupun dalam keadaan sederhana sekali, selama hampir tiga tahun, suhu meninggal dunia, beliau meninggal Tek Kun berseru kaget. Akan tetapi kenapa? Bagaimana beliau yang belum tua benar sampai meninggal Xiao Kim menggelengkan kepala dengan sedih? Sejak hidup bersamanya, kami melihat suhu seperti hidup dalam timbunan duka. Beliau tidak pernah tampak gembira, bahkan seringkali tampak gelisah dan berduka, dan kesehatannya sering terganggu. Akhir-akhir ini beliau sering batuk-batuk dan, kalau batuk terkadang mengeluarkan darah, dan pada suatu malam, sekitar empat bulan yang lalu, suhu meninggal dunia, air, kasihan Susiok, Sim Tek Kun menghela nafas panjang. Lian Hang dan Xiang Lan juga menundukkan muka mereka. Dahulu, mereka menganggap bahwa Kim Gan Leong merupakan seorang di antara musuh besar yang mengeroyok dan membunuh guru mereka, Pat Jiu Piamong Ong Hon Chu ayah kandung Ong Lian Hong. Akan tetapi kemudian Xiang Lan mengetahui bahwa Kim Gan Leong sama sekali tidak ikut mengeroyok, melainkan dia mengajak pibu Pat Jiu Piamong karena memang pibu merupakan kesukaan Kim Gan Leong. Agaknya peristiwa itu, walaupun dia tidak ikut mengeroyok namun menjadi penyebab tewasnya Pat Jiu Piamong yang diracuni dan dikeroyok banyak orang. Hal itu meracuni hatinya sehingga dia sakit-sakitan, menjadi pertapa dan dalam usia yang belum tua, baru sekitar 54 tahun, telah meninggal karena digerogoti penyakit yang timbul dari penyesalan dan duka. Xiao Kim, setelah gurumu meninggal, lalu engkau dan kakakmu pergi ke kota Raja Xiang Lan bertanya. Seperti yang telah dilakukan sejak tadi dan ini tidak luput dari perhatian Xiang Lan, Xiao Kim mengerling ke arah wajah Xiang Hang Bu, kerling tajam yang mengandung penuh kekagumanan terima kasih. Sebelum meninggal dunia suhu memesan kepada saya, karena saya sudah tidak mempunyai keluarga lain kecuali Kong Kong, suhu memerintahkan saya untuk pergi ke kota Raja. Kami orang miskin, suhu juga tidak mempunyai apa-apa. Setiap hari kami hanya makan dari tanaman di lareng bukit. Maka ketika kami berangkat kami tidak membawa bekal luang, hanya membawa bahan makanan. Akan tetapi setelah bahan makanan habis, terpaksa kami, minta sumbangan dan untuk balas jasa, saya memperlihatkan ilmu silat yang pernah saya pelajari dari suhu selama 3 tahun ini. Saya dan Kong Kong tidak tahu bagaimana harus mencari uang untuk sekedar makan dan kami hanya mengharapkan belas kasihan dan kedermawanan orang. Setiba kami di sini, kami kehabisan uang dan terpaksa tadi saya dan Kong Kong minta sumbangan sekadarnya. Sama sekali tidak kami sangka akan muncul 3 orang jahat itu. Ah, kalau saja tidak ada. Ing Kong, suwan penolong, ini, ah, tentu kami kakek dan cucu telah menjadi korban. Nanti dulu, si au kim. Kenapa gurumu menyuruh engkau dan kakekmu pergi ke kota raja? Apa tujuan kalian datang ke kota raja ini? Tanya siang lan. Suhu berpesan agar kami mencari seorang murid keponakan suhu yang berada di kota raja dan suhu mengharapkan agar murid keponakannya itu dapat membantu dan memberi jalan demi kebaikan hidup kami kakek dan cucu. Siapakah murid keponakan gurumu itu? Si au kim tanya siang lan sambil mengerling kepada simpek kun. Simpek kun dan istrinya juga memandang si au kim dengan hati tegang karena mereka berdua sudah menduga siapa yang dimaksudkan si au kim sebagai murid keponakan kim gan leong itu. Kata suhu, murid keponakannya itu adalah putra seorang pangeran dan bernama simpek kun, kata si au kim yang sama sekali tidak pernah mengira bahwa orang yang disebut namanya itu berada di depannya.